Bersama saya, di video ini akan membahas calon pengusaha sukses versi tim Ratu Adil Dimana kesuksesan itu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat dikejar-kejar oleh banyak orang Siapa sih disini yang gak mau sukses? Mayoritas kamu, 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 dan kamu pasti mau sukses Kalian-kalian semua pasti mau sukses Siapa sih yang gak mau sukses? Dan kesuksesan itu sangat unik, sangat mahal Tidak semua orang bisa sampai ke kata sukses Lalu bagaimana sih untuk membuka usaha lalu biar usahanya itu bisa sukses? Membesarkan diri, membesarkan diri kita supaya peluang-peluang kesuksesan itu datang dengan sendirinya ke hidup kita Bagaimana sih cara menjadi pengusaha yang sukses versi tim Ratu Adil? Jadi Banyak sekali orang yang ingin menjadi sosok pengusaha Yang ingin membuka usaha Entah dari usaha kecil-kecilan atau langsung sedangkan ya Banyak sekali Dimana alangkah baiknya ada beberapa tips dari tim Ratu Adil Untuk kamu yang mau buka usaha Yang pertama Sebelum kamu buka usaha Kamu harus benar-benar memiliki niat Niat kamu untuk buka usaha Haruslah 100% Gak boleh terikis Harus benar-benar mutlak niatnya Kamu harus punya niat terlebih dahulu yang benar-benar utuh Apapun yang terjadi niatmu gak akan goyah Itu tips yang pertama Tips yang kedua Sebelum kamu membuka usaha Kamu fikirkan terlebih dahulu Fikirkan terlebih dahulu dan fikirkan terlebih dahulu Usaha apakah yang mau kalian minati dan kalian majukan Kalian kembangkan Kalian pikir dulu Kira-kira Di pasaran masyarakat Apa yang kira-kira Cepat Lakunya Dan tidak mudah Kada luar sah Kalian pikirkan dulu Hal-hal yang menjadi bakat kamu Usaha apakah yang benar-benar kamu minati Kamu pikirkan terlebih dahulu Dan Kalau Apa namanya Kalau masukkan saya Kalau masukkan saya Kalau kamu buka usaha Kamu bukalah usaha Yang simple-simple Gak terlalu makan waktu Makan duit Kamu buka dulu usaha yang simple-simple Lalu yang ketiga Setelah kamu tahu usaha yang mau kalian buka Kalian juga harus berpikir Kalian berpikir Bagaimana caranya Supaya saya Bisa meningkatkan Promosi usaha saya Kalian berpikir Bagaimana caranya Supaya promosi di usaha saya itu meningkat Supaya orang-orang Mau Datang dan bersinggah di dalam usaha saya Mau membeli Barang-barang dari usaha saya Kalian berpikir dulu caranya gimana Ada banyak cara Yang pertama Bisa saja Kalian buat brosur Kalian buat brosur kecil aja Kertas kecil itu Kertas itu Kalian sebarkan Kalian berikan kepada orang-orang Dimana di kertas itu kan Sudah tercantum Nomor bisnis kamu Kalian sebarkan Itu bisa menjadi salah satu cara Yang kedua Juga pakai sepanduk juga bisa Kalian buat papan sepanduk Tidak usah terlalu besar dulu Yang sedang dulu Kalian tempel Kalian pasang di depan Toko Atau di depan tempat kalian kerja Terus ditempel di atas Biar orang-orang itu tahu Gitu Lalu yang ketiga Untuk menambah daya minat orang Biasanya Kalian tuh buka Toko Atau buka usaha Seperti Miyayam bakso Atau yang lainnya Atau restoran Biasanya kan Kalau kita parkir Kita tuh kalau parkir Lalu parkirnya tuh gratis Pasti tuh Kita tuh lebih seneng kan Pikirkan dulu Kalian Lebih suka Makan di tempat Yang parkirnya gratis Atau makan di tempat Yang parkirnya bayar Pasti Kalau disuruh milih Kalian pasti milih Makan di tempat Yang parkirnya gratis Yaudah Kita beri Free parkir Parkirnya gratis Untuk meningkatkan Daya tarik pembeli Wah disana parkirnya gratis Gak dipungut biaya Gitu Jadi Orang mau beli tuh enak Belinya cuma beli makanan Jadi uangnya gak Keluar lagi buat parkir Lalu Yang keempat Yang keempat Yang ketiga ya Ini ya Itu Kita itu Setelah kita bisa Mempromosikan usaha kita Kita variasi Kita berpikir Kita buat variasi Buat variasi Buat pelanggan Apalagi kalau kita Sudah punya pelanggan Tetap Buat pelanggan Pelanggan kita itu Tidak bosan Terkadang tuh Kalau kita beli Kita sudah jadi pelanggan Kalau yang dijual Itu kayak gitu Gitu aja Kalau kita sudah Enggak terlalu butuh lagi Kita beli Mau beli itu Bosen Kayak gitu terus Kalau mau beli Makanan Menunya Itu itu terus Kita variasi Kita beri variasi Supaya apa Para pelanggan Para pembeli Tidak bosan Dan bisa Mencicipi Menu-menu baru Yang sudah hadir Kita hadirkan Dengan variasi terbaru Selalu variasi Selalu variasi Untuk menghilangkan Rasa bosan Pada pembeli Lalu Setelah kita Berhasil Mevariasi Kita pikir lagi Apakah kita Cuma mau punya Usaha Satu tempat Kita pikir Kalau kita mau maju Kita buka cabang Kita buka cabang Di tempat-tempat lain Entah luar kota Atau tempat-tempat lain Yang satu kota Kita buka cabang dulu Kita perbesar dulu Kapasitas kita Semakin kita Buka cabangnya Semakin banyak Semakin besar juga Peluang Uang datang kepada kita Bukan kitanya Yang bekerja Sungguh-sungguh Mencari uang Tapi uangnya Yang berdatangan Membeli Uangnya berdatangan Kepada kita Kita perbesar Kapasitas kita Lalu kita cari Orang-orang Yang memang Dia jujur Karakternya Baik terbentuk Sebagai kaki tangan Kaki tangan kita Jadi kita Tidak perlu Turun tangan langsung Karena kita Adalah calon pengusaha Sukses Cukup anak-anak Buah saja Yang menjalankan Lalu kita Berpikir lagi Dan saat-saat Kepepet Biasanya kita Itu utang Bagaimana sih Cara utang Alah pengusaha Sukses Jadi kalau Mau berhutang Biasanya itu Para pengusaha Sukses itu Ngajak Ngajak Pihak Banknya Entah BCA Entah yang lain Diajak dulu Melihat usaha kita Kita perlihatkan dulu Usaha kita Dan kita beritahu Bahwasannya kita Sudah memiliki Beberapa cabang Dan penghasilan kita Setiap bulannya Sekian Sekian Atau sekian Kita beritahu dulu Lalu kita mau pinjam Dengan dana sekian Kita verifikasikan dulu Kepada pihak bank Sampai benar-benar Disetujui Lalu Utang Yang kita Milik Yang kita utangin Utang Kita utang ke bank Uangnya itu Itu jangan disiasiakan Uang utang dari bank itu Kita pergunakan Untuk Membesarkan Kapasitas kita Membesarkan Usaha kita Supaya Usaha kita itu Lebih besar Kita tambah lagi Kita buka cabang sana Kita beli tanah Kita beli toko Wah Itu keren loh Apalagi kalau toko Tanah itu sudah resmi Menjadi milik kita Semakin hari Semakin hari Semakin hari Semakin banyak Dan kita Berkelimpahan Kita menguasai Daerah-daerah yang Dulunya tidak kita Kuasai Sekarang kita kuasai Kita bisa beli tanah Di sana Beli toko Di sana Dan semuanya itu Harus benar-benar Dipikirkan Secara matang-matang Jangan Asal-asalan Melangkah Dan jangan lupa Sertai Dengan doa Karena Usaha kita Tanpa doa Semuanya sia-sia Semuanya butuh doa Dan restu dari Tuhan Terima kasih Sudah mau tonton video Selamat menikmati Terima kasih